Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kali ini saya mau hanting kereta api Tidak seperti biasanya, kali ini saya hanting di stasiun Malasan Wah, biasanya saya hanting di Probolinggo saja Kini saya sekarang hanting di stasiun Malasan Dua petak dari stasiun Probolinggo Di sini saya sudah berada di stasiun Malasan Ini stasiun Malasannya Stasiun kecil ya Cuma memiliki dua jalur untuk persilangan saja Ini stasiun Malasan Sekarang pukul 10.15 Saya mau hanting kereta api Sri Tanjung terlebih dahulu di sini Sri Tanjung kemungkinan akan lewat jam setengah sebelas lebih Dari arah Banyuangi ke Lempuyangan Sebenarnya saya tadi mau hanting kereta api Tawang Alun juga Tetapi saat saya baru datang di Malasan Baru datang di sini Tawang Alunnya sudah lewat Jadi papasan Cuma lihat saja tidak merekam Tawang Alun melintas di sini Bayah Saya tidak butuh untuk hanting Tawang Alun di sini Dan saya tunggu sekitar 1 jam 1.5 jam Untuk kereta api selanjutnya yaitu Sri Tanjung Nah kali ini saya mau hanting kereta api bersama dengan teman-teman RF juga Yang berada di sana Oke Sebentar lagi kereta api Sri Tanjung akan melintas di sini Melintas langsung stasiun Malasan Di sisi sana turunan Di sisi sana juga turunan juga Mantep Jadi turunan Cuma stasiunnya saja yang datar ini Mantep Sudah memasuki jalur pegunungan ini Antara Prabu Linggo Jember Di stasiun Malasan Mantep Di sini di jalur 2 Jalur 1 Dan di sana itu ada Jalur Baduk Ya Nah itu Terdengar suara genta Genta stasiun mana ini ya Stasiun Ranuyoso palingan ini Genta Sri Tanjung dari stasiun Ranuyoso Persiapan melintas di stasiun Malasan Oke Mari kita Hanting merekam Sri Tanjung melintas di sini Stasiun Malasan Kertanya nanti Lewat dari arah sana Arah sana itu Arah ke Jember Turunan guys Mantep Tikungan plus turunan Menurut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sinyal keluar sudah mengangkat disana nah itu sinyal keluar sudah mengangkat persiapan melintas kereta api mutiara timur di stasiun malasan nanti keretanya akan melintas dari arah sana mantep itu jalurnya menanjak mari kita lihat saja nanti gimana hasilnya kereta api mutiara timur melintas langsung stasiun malasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya halo teman-teman baru saja kereta api mutiara timur sudah melintas di stasiun malasan wah cakep tadi guys keretanya menanjak lokomotifnya throttle tadi wah suaranya loh tadi pakai CCDOL 3 suara throttlenya itu wah mantep suara ngegasnya itu wah sangat syahdu sekali oke kereta api mutiara timur sudah melintas disini kereta api selanjutnya yang melintas adalah kereta api mutiara timur yang dari Banyuwangi ke Surabaya ya karena disini dop 9 ya kereta yang lewat disini sedikit tidak seperti di dop lain ini kalau hunting di spot gini nunggunya lama banget nanti lewat disekitaran malasan jam jam 1 jam 1 siang kemungkinan sekarang masih jam sengah 12 kurang 1 setengah jam lagi waduh dan kemungkinan sebentar lagi saya mau pindah spot entah nanti pindah spot kemana sebentar lagi saya dan teman-teman mencari spot lagi spot lagi di sekitaran malasan sampai leces oke mari kita lanjut huntingnya dan sekalian pindah spot untuk hunting kereta mutiara timur dari Banyuwangi halo teman-teman sekarang saya sudah pindah spot lagi disini saya berada di antara sinyal muka nah itu sinyal mukanya dan sinyal masuk sinyal masuk stasiun malasan pihak leces disini spotnya bagus ya spot disini di tempat saya berdiri ini tikungan dan disebelah sana itu tikungan lagi jadi spot disini kalau kereta dari arah Banyuwangi itu spotnya tikungan es mantep sekarang pukul 12.39 ya kurang lebih mungkin 20 menit lagi kereta api mutiara timur dari Banyuwangi ke Surabaya pelintas di spot ini disini tikungan tikungan kesana lurus sedikit ada jembatan ada PJL terus disana itu ada tikungan lagi mantep tikungan es mantep dan spot ini cakep oke mari kita tunggu saja melintasnya kereta api mutiara timur dari arah sana dari Banyuwangi ke arah sana ke arah Surabaya wow spam ini spotnya cakep cakep pol disini tinggungan disana itu ada sinyal masuk stasiun malasan dan ada BCL juga dan disana terlihat terlihat sedikit paling itu tikungan lagi jadi tikungan es tidak terlalu tapi tikungan esnya tidak terlalu terlihat karena jaraknya sedikit berjauhan tapi mantep ini spotnya ini wuh cakep sekali disitu arah arah Surabayanya tikungan seperti ini dan ada sinyal muka cakep cakep pol temen BCL sudah nutup persiapan melintas mutiara timur aduh aduh Surabayanya besok besok sudah surabayanya uh surabayanya sampai ini kan selamat menikmati 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 disini cakep tadi cakep pol tikungan ya meskipun tikungan esnya tidak terlalu kelihatannya karena tikungan yang kedua itu berada disana jauh disana tapi itu semua terobati karena ternyata spot ini juga bagus meskipun tikungannya segini tapi wuhh cakep pol pemandangan tikungan sama cahayanya juga mendukung Oke untuk video kali ini sekian kereta api mutiara timur tadi merupakan kereta api terakhir di hunting kereta api kali ini jadi kali ini saya tinggal kereta api yang pertama yaitu Sri Tanjung kedua mutiara timur dari Surabaya dan ketiga barusan kereta api mutiara timur dari Banyuwangi Oke sekian video kali ini hantik di malasan area terima kasih yang sudah menonton video kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe nyalakan juga loncengnya untuk update video-video terbaru dari channel YouTube ini tonton juga video lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati